Jadi beginilah, kita mau bicara, mau teriak, mau apapun sebenarnya tergantung kapasitasnya di mana, kapasitasnya apa dan bicara di mana. Kalau kita melihat dari sisi, benar Pak Arya, saya sepakat tuh, yang disampaikan kontennya itu bagus, itu kritik ya, kritik kan menuju ke perbaikan, bukan anti-antipati, tapi menuju ke perbaikan. Tetapi ketika ngomongnya itu tidak sebagai kapasitas ya, tentunya agak-agak benar. Apalagi seorang komisaris ataupun fungsi komisaris itu punya pengawasan yang sangat luar biasa, bahkan ya komisaris sesuai undang-undang PT ya, itu bisa melakukan RPS ketika terjadi sesuatu di dalam perusahaan PT tersebut. Kalau direksi atau eksekutif melakukan penyimpangan dan sebagainya, maka komisaris itu punya hak, punya pemenang untuk melakukan RPS. Tidak hanya rapat, RPS kan boleh. Dan itu saya sebagai orang sastra pernah lakukan. Dan akhirnya dengan adanya saya terkursa ini, 3 kali kemudian lakukan sebuah RPS, apa yang terjadi? Saya bisa menemukan hal-hal yang tidak wajar, hal yang memang menjadi merugikan sebuah perusahaan. Nah, maksudnya ahok itu bisa, mampu untuk melakukan seperti itu. Tidak usah teriak minta tolong orang lain. Menurut Pak Subardi itu teriak minta tolong orang lain yang kemarin itu ya? Ya, artinya kan didengar orang lain lah. Didengar orang lain kan berarti orang lain untuk bisa mendengar, untuk bisa mengetahui. Harusnya internal ya, internal dulu. Mengoptimalkan fungsi yang dia miliki. Kemenangan yang dia miliki. Kontennya bagus, coba dikemat, dirapatkan sesama komisaris ya. Komisaris kan tidak sendiri. Dia komut, ada anggota komut atau apa, ada komisaris biasa dan sebagainya. Rapatinlah di komisar itu. Minta pendapat pada komisar yang ada itu. Baru kita tegur, kita undang. Kita bisa rapat namanya direksi. Dari direktur macam-macam kita undang. Nah, disitulah langkah perbaikan. Itu yang sesuai dengan norma. Norma adalah dikemat dengan sebuah undang-undang. Nah, undang-undang PT. Nah, kemudian kaitannya Pak Erick ya. Memanggil Pak Ahok. Pak Ahok kemarin ya. Ya, udah benar. Karena pembinaannya BUMN adalah Menteri BUMN. Pemerintahan yang sah ini telah menunjuk Pak Erick sebagai Menteri BUMN yang mengendalikan, yang melakukan sebuah pengawasan semuanya berkaitan dengan BUMN itu Pak Erick. Ya, punya hak untuk memanggil. Bukan nyalakan, bukan itu menegur atau apa. Tapi adalah pengundang untuk minta pendapat. Minta masuk apa sih? Yang terjadi apa sih? Nah, dengan kemenangannya tentunya melakukan perbaikan peribahan ke depan. Sesuai kalau itu kontennya bagus, ya dilakukanlah. Terima kasih.